Musik Saya akan bacakan satu puisi pendek saya yang sering dikutip orang Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkeringan Pusi kedua yang lebih baru tidurnya hati Jogja Ini ada dalam buku-buku saya yang terbaru buku latihan tidur Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon-alon wakum happy Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang hangat dan terbahaya Ya saya ini kan bagian dari generasi kelahiran tahun 60-an Saya masih mengalami situasi Jogja 20-30 tahun yang lalu yang belum sesumpet dan belum serius sekarang dan saya mencoba merumuskan suasana Jogja yang saya alami di dalam puisi tentang angkeringan itu tadi Jadi angkeringan ini menggambarkan suasana Jogja yang kerakyatan dan kita tahu kalau di angkeringan itu orang bisa ngobrol kecanda dengan hangat banyak humor menikmati suasana dan suasana semacam itulah yang membuat saya sering kangen terutama kalau saya pergi ke luar Jogja begitu sampai di tempat tujuan dan rasanya saya ingin segera pulang ke Jogja karena ada suasana sederhana Saya hangat tetapi ngangani ada suasana buyuh Nah di dalam puisi yang kedua tentang hati Jogja saya juga melukiskan salah satu keunikan dari karakter Jogja ada unsur kelembutan yang tercermin dari kehangatan dan keramahan warganya ada unsur sikap hidup yang pasrah mungkin dalam arti tertentu juga menyerah kepada nasib Alon-Alon Waton Happy misalnya sebagai pelesetan dari Alon-Alon Waton Kelakon jadi di Jogja ini memang waktu rasanya bergerak lambat sehingga ritme hidup juga berjalan dengan lambat juga tetapi di satu pihak juga dibalik kelembutan dan kelambatan ritme hidupnya Jogja ini memang mengandung kegairahan yang begitu besar terutama di dalam penciptaan seni atau di dalam kreativitas di dalam berbagai bidang kehidupan maka saya melukiskan seperti secangkir senja yang hangat dan berbahaya untuk menggambarkan kegairahan masyarakat Jogja di dalam kegiatan mencipta terutama dalam penciptaan seni dan sastra begitulah suasana Jogja tetapi sebagai generasi yang masih mengalami situasi jadul saya kadang memang tergagab-gagab dan merasa lambat beradaptasi dengan perkembangan zaman kita sekarang memasuki era milenial era digital dan orang semacam saya kadang memang terkaget-kaget dengan perkembangan zaman tetapi saya sadar bahwa perubahan zaman itu merupakan keniscayaan dan Jogja juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan zaman perasaan kejogjaan ini kadang-kadang juga sangat melekat dalam diri saya terutama kalau saya pergi ke luar Jogja meskipun saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya paham kedalamannya hati Jogja karena ketika SMA kan saya juga tidak di Jogja saya di asrama di Magelang saya baru kembali lagi ke Jogja ketika mulai kuliah jadi saya ini produk dari zaman jadulnya Jogja tetapi saya berusaha untuk mengikuti perkembangan dan perubahan zaman kalau Anda baca pungsi-pungsi saya tampak bahwa saya berusaha untuk tidak tenggelam dan tidak stagnan di dalam iklim budaya Jogja yang lama itu tampak bahwa gaya perpungsian saya menunjukkan usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman mencoba juga menyelami psikologi generasi masa kini begitulah Jogja seperti saya lukiskan dalam puisi tentang angkeringan Jogja itu sederhana kadang-kadang sederhanaannya juga menjelma menjadi semacam falsapa hidup tetapi kalau melihat karya saya sebetulnya saya ini antara Jogja dan tidak Jogjanya misalnya tanpa bahwa saya menyerap gaya bercerita gaya humor gaya berkomunikasi orang Jogja tetapi estetika perpungsian saya itu juga mengandung unsur keliaran kembelingan seakan-akan itu ada semangat untuk keluar juga dari kumpungan gaya Jogja yang dianggap mungkin asli jadi saya ini antara Jogja dan tidak dan seharusnya memang generasi yang lahir sekarang ini mencoba untuk memodifikasi Jogja supaya lebih sesuai dengan perkembangan zaman karena kalau kita dikuasai oleh nostalgia atau romantika mengenai Jogja yang 30 tahun yang lalu yang sunyi yang orang-orangnya itu berprincip alon-alon waton-kelakon mungkin Jogja juga akan ditinggalkan oleh perubahan zaman ya memang kalau kita bicara merawat Jogja itu yang mau dirawat apanya ya saya dalam arti tertentu kalau secara fisik ini Jogja ini terus terang bagi saya sudah tidak terlalu menarik kotanya sudah sumpah sudah penuh dengan bangunan-bangunan yang super modern kemudian juga tanah semakin penuh dengan aktivitas maupun bangunan-bangunan yang sifatnya fisik maka kalau kita bicara merawat Jogja menurut saya tetap ada hal-hal tertentu yang menjadi keunggulan Jogja lah pertama kegairan kreativitas dalam berbagai bidang terutama dalam bidang seni itu menurut saya Jogja masih menunjukkan potensinya yang luar biasa sampai sekarang entah itu di dalam bidang sastra seni rupa dan akhir-akhir ini terutama film itu saya melihat bahwa generasi muda yang berkarya di Jogja ini mempunyai daya kreativitas dan daya eksplorasi yang luar biasa mungkin itu yang patut untuk dirawat sampai kapanpun sehingga bisa muncul semacam apa ya ya semacam slogan kalau tidak kreatif berarti bukan Jogja kira-kira begitu kreativitas daya kreatif itu yang merupakan salah satu kekayaan Jogja yang perlu dirawat kalau mau ingin tahu bagaimana perasaan orang tentang Jogja saat ini sebaiknya kita minta curhatnya siapalah salah seorang pokok yang mewakili generasi yang lebih baru misalnya Mas Duta Saila Onseper ini saya kira bisa mewakili perasaan Jogja dari generasi yang lebih muncul kemudian dibanding saya kalau perasaan saya tentang Jogja kan sedikit banyak masih dikuasai oleh romantisme Jogja masa lalu nah mungkin Mas Duta ini dia punya perasaan punya pikiran punya persepsi yang berbeda dengan saya dan menurut saya itu akan menarik kalau kita minta cerita dia tentang Jogja saat ini selamat menikmati